Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, kembali lagi di spot area channel yang akan membagikan berbagai macam tutorial yang sangat bermanfaat untuk kita semua Di video tutorial kali ini aku akan membagikan cara untuk menghemat baterai di hp oppo reno Oke, sebelumnya, buat kalian yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya, supaya bisa mendapatkan notifikasi dari berbagai macam video tutorial yang ada di channel ini Oke, sekarang kita akan masuk ke tutorialnya Oke, teman-teman, silahkan teman-teman cari pengaturan Oke, disini, silahkan teman-teman bisa menggunakan dua cara ya teman-teman, cara yang pertama silahkan teman-teman pilih manajemen aplikasi dan selanjutnya teman-teman bisa pilih daftar aplikasi dimana disini otomatis akan menampilkan semua aplikasi aplikasi yang ada di hp teman-teman ya Nah, disini teman-teman bisa memberhentikan aplikasi yang menurut teman-teman jarang digunakan supaya daya baterai di hp kita bisa menjadi lebih hemat atau teman-teman bisa juga menghapusnya Oke, disini aku akan coba pilih satu aplikasi ya teman-teman selanjutnya teman-teman bisa tekan paksa berhenti langsung pilih paksa berhenti jadi otomatis aplikasi ini tidak akan berjalan sampai teman-teman buka Oke, selanjutnya kita masuk ke cara yang kedua jadi teman-teman bisa kembali Oke, selanjutnya teman-teman bisa cari fitur baterai selanjutnya teman-teman bisa pilih mode hemat daya Nah, disini teman-teman bisa langsung mengaktifkan mode hemat daya dengan cara menekan tombol di sebelahnya ya teman-teman Nah, disini jika kita mengaktifkan mode hemat daya maka fitur kurangi kecerahan layar atur layar mati otomatis ke 15 detik dan non-aktif sinkronisasi latar belakang akan secara otomatis ikut aktif juga ya teman-teman tapi teman-teman juga bisa menon-aktifkannya dengan menekan tombol hijaunya ya teman-teman seperti ini Nah, disini juga ada matikan secara otomatis matikan mode hemat daya secara otomatis apabila baterai terisi daya hingga 60% jadi mode hemat dayanya akan mati jika baterai teman-teman sudah terisi sampai 60% hingga 100% ya teman-teman dan disini ada aktifkan pada tingkat daya baterai yang ditentukan jadi mode hemat dayanya bisa aktif sesuai dengan persentase baterai yang telah teman-teman tentukan jadi misalnya seperti ini ya disini aku akan mengatur menjadi 25 jadi mode hemat daya di hp yang aku gunakan akan otomatis hidup jika baterai di hpku tersisa 25% seperti itu ya teman-teman sekian tutorial untuk kali ini buat teman-teman yang sudah nonton terima kasih banyak selamat menikmati terima kasih selamat menikmati